Beredar sebuah video dengan narasi peti mati jenasa COVID-19 saat dibuka ternyata mata jenasa sudah diambil. Seperti dilansir suara.com, video dan narasi itu dibagikan oleh akun Facebook bernama Gofar Transgofar. Ia mengunggah narasi ini pada 19 Juni 2021 lalu. Dalam keterangannya, akun ini menyebut mata jenasa pasien COVID-19 itu diambil tanpa sepengetahuan keluarga. Akun tersebut juga menyatakan rasa emosi dengan petugas yang bertanggung jawab mengurus jenasa tersebut. Lantas, benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran term backhocks.id, jaringan mediasuara.com, klaim adanya jenasa pasien COVID-19 di Probolinggo yang ketika peti dibuka ternyata matanya sudah hilang dipastikan tidak benar. Faktanya, video ini merupakan hoax lama yang beredar kembali. Tidak ada organ jenasa COVID-19 itu yang hilang karena semua organnya lengkap. Sedangkan darah yang keluar itu berasal dari hidungnya akibat pembuluh darah di bagian kepala pecah. Kondisi ini akibat jenasa pasien COVID-19 tersebut memiliki riwayat stroke dan hipertensi. Berikut fakta terkait klaim tersebut. Tertama, bola mata tidak hilang. Informasi jenasa pasien positif COVID-19 tanpa bola mata itu tidak benar. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo pun telah membantah klaim video jenasa pasien positif COVID-19 tanpa bola mata tersebut. Tidak betul ada pengambilan organ. Sebagaimana yang beredar di media sosial? Karena pada saat pemulasaran jenasa dengan protokol COVID-19 sudah disaksikan oleh pihak keluarga. Kata Ketua Pelaksana Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo, Dr. Sodik Cahyono. Kedua, pengakuan keluarga. Salah satu keluarga pasien positif yang meninggal tersebut, Aynur Huda, mengatakan video yang beredar menyebutkan nama Ibu M hilang itu tidak benar. Karena pihak keluarga menyaksikan pemulasaran jenasa. Saya melihat sendiri saat pemulasaran jenasa dan tidak ada organ yang hilang karena semua organnya lengkap. Sedangkan darah yang keluar itu berasal dari hidungnya, katanya. Ia menjelaskan almarhum memiliki riwayat penyakit hipertensi dan stroke sejak lama. Bahkan sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Pihak keluarga membuka peti jenasa pasien COVID-19. Kama ibunya ingin melihat jenasa anaknya untuk terakhir kali dan saat dibuka, kondisi jenasa tersebut mengalami pendarahan yang keluar dari hidungnya. Ujarnya. Ketiga, pendarahan karena pembuluh darah pecah. Koordinator penegakan hukum Satgas COVID-19 Jawa Timur, Ugas Irwanto, menyatakan, jenasa pasien positif COVID-19 tersebut memiliki riwayat stroke dan hipertensi. Kondisi ini mengakibatkan pembuluh darah di bagian kepala pecah sehingga kemudian menimbulkan pendarahan di sejumlah bagian. Di antaranya melalui bagian mata jenasa tersebut akhirnya memang dibuka dan dimandikan kembali oleh pihak keluarga. Disaksikan tokoh agama setempat, kata Ugas. Kesimpulan, dari penjelasan di atas, maka narasi yang menyebutkan mata jenasa pasien COVID-19 diambil tanpa sepengetahuan keluarga tidak benar. Narasi ini masuk dalam kategori konten yang menyesatkan atau misleading konten. Sungguh biadab yang sengaja mengunggah video kebohongan tersebut. Bayangkan, kalau hal seperti ini terjadi pada keluarga sendiri, bukankah justru membuat kita marah? Tak perlu ada ampunan. Tangkap! Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.